Oke, balik lagi sama gue masih dengan Wulim tercinta di kilometer 3823 Ya enggak, ini lebih kurang hampir satu bulan setengah ya kasaran gue ngomong Dari sejak gue terima mobil ini Dan lebih kurangnya di tanggal 24 bulan 11 Gue nemukan PR baru Nah, PR-nya itu apa? Nah, ini dia PR-nya Itu ada 4 tombol power window yang menurut gue agak bermasalah Kemarin sih fungsi autonya ini yang buat driver ini masih fungsi Tapi di hari ini, di malam ini pas gue isi bensin Karena kemarin gue bisa pakai buat tempur Itu jadi masalah ya Dia enggak mau autonya enggak mau jalan Nah, gue belum tahu kenapa tapi rencananya nanti pas service sih mau gue bawa dan mau gue komplain Tapi sebelum ada yang bertanya Itu kenapa bisa jadi? Nah, mungkin juga kesalahan penggunaan atau gimana Nah, disini gue mau jelasin dulu bahwa ini bukan kesalahan penggunaan Jadi, kunci kontak tadi sudah posisi on ya Yang kita sama-sama tahu Tombol auto ini Baik dia down atau up Dia ada 2 switch Dipencet pertama Atau dipencet kedua Sampai ceklek gitu yang ke bawah Atas pun juga sama Pencet dikit dia normal Pencet sampai ceklek ke atas Harusnya dia jalan Tapi disini dia enggak jalan sama sekali Nah, buat detailnya Bisa dilihat seperti ini Nah, ini kita posisikan dulu ke paling atas ya Nah, pada saat ditekan Kita langsung tekan habis Biar dia harusnya turun Nanti kita lepas dan kita lihat jendelanya gimana Ini posisi jendela Kita tekan habis ya Nah, dia enggak mau turun Nah, dia enggak mau turun Dia tetap habis Itu mati gitu lah Sesuai dengan fungsinya power window Kalau memang dia enggak auto Begitu juga pada saat kita pencet dia sampai ke atas Dan kita lepas Nah, dia berhenti Dia enggak langsung ditutup Nah, kita turunin lagi Ini juga dekat di bawah tuh Dia enggak mati Dia lepas mati Nah, dia enggak jalan Fungsinya si power window ini Fungsi auto-nya bermasalah Gue enggak tahu bisa jadi switch Bisa jadi yang lain Tapi nanti coba kita cek pada saat kita service And for your information Ini adalah tempat dimana gue ngambil Arista Jaya Lestari Tapi yang di Cikarang Untuk plat nomor Enggak gue sensor Enggak apa-apa Karena yang ini adalah Nomor polisi sementara Yang pertama kali gue service Itu pertama kali gue service Seribu di kilometer Sebenarnya enggak seribu juga sih Karena memang pengecekan ya Berasa enggak enak Gue masukin di 600 kilo Itu di tanggal 26 kemarin Itu di Cikarang Nah, ini Harusnya sih kembali lagi Kata dia di 2601 Atau di Januari tanggal 26 Tapi ya, kemungkinan Melihat dari odonya dia yang Sudah cukup banyak Kemungkinan sih gue akan balik minggu depan Sambil ngecekin lagi Masalah steering system Steering systemnya menurut gue Masih agak kurang nyaman Dan Mulai terdengar suara Desisan di shockbreaker Dan Kita lihat besok Pas gue bawa service Gimana sih kondisinya ini Tuh Moga-moga Enggak masalah Dan masih bisa di cover Sama garansi By the way anyway Sekarang sudah hampir jam setengah 10 Gue mau istirahat dulu Gue mau istirahat dulu Dan buat update detailnya Nanti akan gue informasikan Mungkin beberapa Minggu ke depan Pada saat gue service Dan seperti biasa Don't forget to like Share And subscribe Karena subscribe itu juga membantu Berkembangnya channel gue Tapi seperti yang Kalian semua tahu Gue disini bukan mekanik Gue hanya user Jadi untuk masalah ini Dan masalah shockbreaker Itu tetap akan gue percayakan lagi Sama Wuling Motors Ya di tempat gue ngambil Gue bawa lagi ke Cikarang Di Arista Jaya Lestari Biar remasnya disana Yang check in Karena Even gue pecinta otomotif Dan gue mengetahui sedikit banyak Tapi background gue Bukan background otomotif Takut salah Jadi disimak aja video gue Buat yang pengen tau update-annya Jangan lupa di subscribe Biar ada notifikasinya Nanti kalau pas gue service gimana Jadi ya Seperti itulah Berhubung udah malem Gue bakal cabut Kayaknya gue mau isi rahat Karena besok gue harus kerja See you on my next video Thank you for watching Gue cabut dulu Sampai jumpa